Hai selamat malam, salam sejahtera Malam ini aku nak sajikan kepada kamu semua yang setia menonton channel aku Aku nak kongsikan dengan kamu semua Apa kata Rosmah selepas Najib dimasukkan penjara, meringkuk di penjara beberapa hari ini Jawapan Rosmah Mansur agak mengejutkan kita semua Tapi sebelum itu aku nak beritahu juga kepada kamu semua Untuk sama-sama menanti keputusan perbicaraan Rosmah Mansur pula di Mahkamah Tinggi Yang keputusannya akan diketahui pada 1 September ini Jangan lupa terus update bersama dengan channel ini Karena setiap hari aku akan berikan kepada kamu berita-berita terkini Berkaitan dengan politik isu semasa yang ada di Malaysia Khususnya untuk keputusan perbicaraan Rosmah Mansur melibatkan solar hibrid Di sekolah pedalaman di Sarawak yang akan diberitahu pada 1 September ini Apakah nasib Rosmah Mansur juga akan sama seperti Najib Bosku Bersalah dan dihukum penjara dan denda Ataupun dia akan terlepas Bernasib baik berbanding dengan suaminya Najib Itu cerita lain Kamu boleh tinggalkan komen kamu Pendapat kamu apa yang mungkin akan dialami oleh Rosmah Pada 1 September nanti Karena dalam perbicaraan yang telah selesai penghujahannya Kita semua dapati bahawa ada banyak isu yang seakan-akan Menekan kepada Rosmah Mansur Malam ini, ini kata-kata Rosmah yang mengejutkan kita Ketika Najib sudah berada di penjara Tak tahulah Rosmah rindu Kat Bosku ke Atau tidak ke Kita pun tak tahu Itu hubungan mereka sebagai suami istri Tapi ini komen Rosmah selepas beberapa hari Najib di penjara Rosmah kata Alhamdulillah Najib sihat kata Rosmah Bolehlah kata Najib sihat Kerana baru dua hari bersama Baru dua hari di penjara Kajang Seperti Anwar kata Kehidupan Najib di penjara nanti Akan berubah rutinnya Dan memang akan melalui Corak kehidupan yang baru Yang akan lebih Apa ya Apa mencakap Anwar kata Dia kata lebih Keras Dan lebih susah Berbanding dengan kehidupannya sebelum ini di rumah Yang menurut Anwar Seperti di Hotel Tujuh Bintang Semua yang dia minta ada Semua yang dia harap ada Tapi kat penjara Menurut Anwar Ibrahim Semuanya terletak pada diri sendiri Kita harap Najib dapatlah menyesuaikan dirinya Dengan keadaan yang agak sukar di penjara itu Rosmah Mansur kata Alhamdulillah Najib sihat Bekas Perdana Menteri Najib Razak Yang memulakan hukuman penjara Berada dalam keadaan sihat Kata istrinya Rosmah Mansur Ditemui media Selepas menemani suaminya Bagi perbicaraan kesuan MDB hari ini Rosmah merakam ucapan terima kasih Kepada mereka yang hadir memberi sekungan Alhamdulillah dia sihat Kata Rosmah 70 tahun yang berbaju kurung Dan berselendang merah jambu Kepada media Di perkarangan mahkamah di Kuala Lumpur Rosmah bagaimanapun tidak menjawab soalan Pemberita sama ada Najib akan memohon Pengampunan diraja bagi kesalahan rasuah Melibatkan dana SRC Internasional Sendirian Berhad Bernilai RM 42 juta Terdahulu pagi tadi Najib kembali ke mahkamah tinggi Buat kali pertama Selepas dipenjarakan selasa lalu Untuk dibicarakan Berkaitan kes penyelewengan RM 2.28 bilion Daripada dana pelaburan negara 1MDB Bekas Perdana Menteri itu Menaiki kenderaan utiliti sukan SUV Berwarna hitam Sambil diiringi pihak polis Dan jabatan penjara Kenderaan berkenan Tidak melalui pintu masuk Utama kompleks mahkamah Kuala Lumpur Najib kemudiannya dilihat Berada dalam kompleks mahkamah Dengan memakai sud biru Dan bertali leher berwarna biru tua Bilik mahkamah tempat perbicaraan Sedang dijalankan juga Telah diletakkan penghadang Bekas Perdana Menteri juga dilihat Duduk di kandang tertuduh Tanpa digari Sementara itu bernama melaporkan Peguam Muhammad Safi Abdullah Yang mewakili Najib Dalam perbicaraan kesuan MDB Enggan mengulas keadaan Anak guamnya ketika ditanya media Hari ini timbul banyak persoalan Dan banyak perdebatan di media sosial Apabila ada yang mengatakan Tiga perkara Pertama kenapa Najib naik kereta SUV Dan bukan naik kereta poronda Atau kereta polis Kedua ada juga yang bertanya Hangat di dalam Twitter Di dalam Facebook Di dalam Instagram Dan di dalam media-media sosial Seperti TikTok juga Mereka juga bertanya Kenapa Najib memakai pakaian sud Dan bertali leher Dan tidak memakai pakaian banduan Berwarna oran Kerana kebiasaannya Taklah semua juga kan Tapi kebiasaannya Banduan yang dibawa daripada penjara Akan memakai pakaian banduan Berwarna oran Untuk memasuki mahkamah Sekiranya sudah dimasukkan ke penjara Tapi Najib Dia Mungkin ada kelebihan Untuk Najib Memakai sud biru Dan bertali leher Selain daripada itu Yang paling mengejutkan Adalah Saya pun tak tahu Apa peraturannya Tetapi menjadi Buah mulut Perdebatan di media sosial Apabila Najib kelihatan Duduk di kandang tertuduh Tanpa digari Aku pun tak tahu Sebenarnya apa peraturannya Tetapi Yang menjadi buah mulut Perdebatan netizen Dalam media sosial Ialah Kenapa Najib tidak digari Pada pendapat saya Tak perlulah Gari Najib Karena memang kita tahu Dia sudah bersalah Dan apa juga Yang dia boleh buat Nah lari ke Tak Dia tak boleh lari Kemana-mana lagi Sementara itu Bernama melaporkan Peguam Muhammad Safi Abdullah Yang mewakili Najib Dalam perbicaraan itu Enggan mengulas Keadaan anak guamnya Kata Safi Abdullah Saya tidak boleh Kata apa-apa Saya tidak akan Kata apa-apa Kerana Anda akan pusing Dan ubah perkataan kami Malah ketika Di mahkamah Katanya Pergilah cari sendiri Katanya kepada media Di luar kompleks Mahkamah Di sini Sebelum itu Anak perempuan Najib Noriana Najwa Juga enggan Mengulas keadaan Bapaknya Ketika ditemui media Sebelum dia meninggalkan Kompleks mahkamah Pada jam 1.33 petang Pada 23 Ogos lalu Najib Dihantar ke Penjara Kanjang Untuk menjalani Hukuman penjara Selepas mahkamah Persekutuan Mengekalkan Sabitan Atas kesalahan Dan hukuman 12 tahun Serta denda 210 juta Atau Penjara 5 tahun Atau Kesalahan Atas kesalahan Menyeleweng Dana SRC Internasional Berjumlah RM 42 juta Sekian Isu hangat Malam ini Kita pun Nak tahu juga Apa kata Rosmah Akhirnya Rosmah pun Ada buka mulut Sedikit Beliau kata Alhamdulillah Najib Sehat Kita doakan Rosmah tetap Juga sehat Seperti Najib Untuk Mendengar Pula Keputusan Penghakimannya Pada 1 September Ini Malaysia Kita punya Kita juga Sama-sama Cintai Malaysia Kita jumpa lagi Bye-bye Bye-bye Bye-bye